Upaya untuk mendamaikan konflik Palestina-Israel terus diupayakan semua pihak termasuk Indonesia. Dalam pertemuan bilateral Presiden Jokowi dan Joe Biden, persoalan Palestina juga dibahas kedua negara. Walaupun memiliki perbedaan pandangan dalam konflik tersebut, kedua negara terus berupaya agar konflik di Gaza segera diakhiri. Selain itu, Indonesia dan Amerika meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Berikut laporan VOA dari Washington DC. Pertemuan bilateral antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden Indonesia Jokowi Dodo berlangsung selama kurang dari 1,5 jam di Gedung Putih. Jokowi berserta rombongan tiba pada pukul 4.15 sore waktu setempat dan disambut langsung oleh Presiden AS Joe Biden di Oval Office atau Ruang Oval yang merupakan kantor kepresidenan AS. Pertemuan bilateral kedua negara ini memang telah diagendakan untuk memperkuat kerjasama bilateral yang telah terjalin selama hampir 75 tahun. Namun setelah perang Israel Hamas pecah sejak bulan Oktober, Jokowi menegaskan misinya untuk membawa agenda perdamaian bahwa perang Israel Hamas harus dihentikan. Namun tentunya pendirian itu bukan hanya pendirian Indonesia saja, tapi pendirian 57 negara-negara anggota organisasi kerjasama Islam. Terlepas dari isu perang Israel Hamas, AS dan Indonesia mengumumkan peningkatan status kerjasama bilateral menjadi komprehensif strategic partnership atau kemitraan komprehensif strategis. Status ini telah dimiliki oleh Indonesia dan Tiongkok serta AS dengan Vietnam. Negara-negara yang memiliki status ini berarti prioritas diplomatiknya lebih tinggi sehingga kolaborasi antara keduanya terjalin lebih erat dan komunikasi terjalin lebih intens. Selain bertemu dengan Biden, hari ini Jokowi juga bertemu dengan Chairman Freeport untuk membahas mengenai penambahan saham di Indonesia dan perpanjangan izin tambang. Di samping itu, di kedutaan besar Republik Indonesia terdapat sejumlah kerjasama yang ditanda tangani dalam bidang transfer teknologi kesehatan, kerdirgantaraan, kawasan industri dan juga panel surya. Sebelum bertemu Biden pada siang hari di Georgetown University, Jokowi juga memberikan pidato kepada diaspora Indonesia di AS. Jokowi mengatakan bahwa AS adalah negara yang besar dengan pengaruh yang besar pula dan Indonesia membuka kesempatan kerjasama dengan negara manapun tanpa memihak kekuasaan manapun namun memihak pada kedamaian dan kemanusiaan. Esok hari pada sore hari waktu setempat, Jokowi akan bertolak ke San Francisco untuk menghadiri KTT APEC serta memberikan pidato di Stanford University. Dari Washington DC, Valdiabara Putri dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan, Universitas Perwijaya. Saya Janita Putri dan seluruh kru yang bertugas samit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktifitas.